Assalamualaikum semua Kembali lagi bersama saya Omasyu Kali ini saya akan Membuat video Tutorial bagaimana Membuat spanduk Ataupun banner Yang akan kita gunakan nanti Dengan menggunakan Microsoft Word Jadi teman-teman yang Komputernya tidak memiliki aplikasi Corel Draw ataupun Photoshop Tetap bisa berkreasi Dengan Microsoft Word yang Ada pada isinya masing-masing Baik langsung saja Yang pertama yang akan saya buka adalah Microsoft Word Tentu saja teman-teman bisa menggunakan Berbagai macam jenis Microsoft Word Bisa 2007, 2010 Ataupun 2013 Jadi sama saja dan tidak ada bedanya Yang membedakan hanya Interface nya saja Untuk fungsi dan tools-tools nya tentu Sama saja Kemudian yang akan saya lakukan Saya akan memiringkan Posisi kertas nya Jadi saya akan klik Page Layout Kemudian kita klik Orientation Dan klik Landscape Dengan begini Kertas yang kita gunakan Memanjang ke arah samping Kemudian saya klik Insert Kita masukkan pola dasarnya Kita masukkan Square Rectangle Lalu saja disini teman-teman bisa Mengukur panjangnya Bisa dipanjangkan ke samping Ataupun ke bawah Seperti ini Setelah serasa cukup Misalkan panjang dan tingginya Serasa pas Kalau tidak yakin teman-teman bisa Menggunakan ukuran yang ada disini Bisa memasukkan poin yang diinginkan Akan saya coba masukkan 10 Untuk tingginya 10 cm Dan untuk panjangnya Saya akan masukkan 27 Kita Enter Maka panjang dari Spanduk yang akan kita buat Ukurannya akan sesuai Seperti yang diinginkan Kemudian untuk Memberi Kesan warna Untuk bagian dalam Dari Rectangle ini Kita klik Shape Fill Jadi Teman-teman klik Formatnya terlebih dahulu Karena Ada berbagai macam Microsoft Word Ketika kita Tidak mengklik Bagian kotaknya Bagian objeknya ini Tentu Teman-teman kesulitan Di mana menu Untuk melakukan perubahan Warna pada Rectangle ini Kita bisa klik Pada objeknya Kemudian kalau tidak muncul Juga kita klik Format Kita klik Shape Fill Kita masukkan warna Yang diinginkan Saya akan coba Masukkan warna Hijau Seperti ini Hijau yang tidak Terlalu Terang Kita klik Dan kemudian Untuk bagian tepinya Saya akan masukkan Warna hitam Oh maaf Saya salah Kita klik Shape Online Terlebih dahulu Kemudian kita klik Warna hitam Kemudian setelah kita memberikan garis Tepi Dengan warna hitam Selanjutnya kita akan membuat Pola Corak Yang akan kita taruh Di dalam Di dalam objek ini Untuk menghiasi Spanduk yang akan kita buat Yang akan kita klik Berikutnya Adalah Insert Kita klik Insert Kemudian klik Shape Kita akan coba Masukkan Pola Alternatif Foldchart Atau kita bisa Menggunakan Rounded Kita klik Disini kita bisa Menaruhnya Di bagian bawah Atau di bagian atas Terus ya teman-teman Sukanya dimana Saya akan coba Masukkan Untuk Warna bagian Dalamnya Kita beri warna kuning Kemudian Untuk garisnya Tetap Akan saya Beri warna hitam Atau teman-teman Bisa menggunakan Sobat dengan warna yang lain Ungu Ataupun merah Yang lainnya Boleh Selanjutnya Saya akan klik Insert lagi Kita klik Shape Saya akan coba Masukkan Pola Oh ini dia Block art Kita klik Kita isi Warnanya Dengan warna Biru Kemudian Out Shape outline Kita beri warna hitam Saja Saya akan Mengcopy Kita klik Dan tahan CTRL Pada keyboard Kemudian Klik C Untuk mengcopy Atau teman-teman Bisa klik kanan Klik copy Sama saja fungsinya Kita paste Dengan klik kanan Kemudian klik paste Atau teman-teman Bisa dengan keyboard Yaitu Klik dan tahan CTRL Kemudian klik V Maka fungsinya sama Yaitu paste Yang akan saya lakukan Adama sedikit Memperlebarnya terlebih dahulu Kemudian Saya memperpanjangkannya Seperti ini Saya akan coba Membuat Bagiannya Supaya tidak terlihat Besar Ataupun kecil Saya akan coba Sekali lagi Terima kasih Saya akan copy Dan paste lagi Jika terjadi Kesalahan Teman-teman Bisa melakukan Ando Yaitu Dengan menekan Tombol CTRL Plus Z Saya akan coba Melakukan sebuah kesalahan Seperti ini Nah Teman-teman Bisa klik dan tahan CTRL Kemudian klik Z Maka posisinya Akan kembali Seperti semula Atau Teman-teman Bisa menekan Tombol Ando Yang ada pada Atas ini Simbolnya Seperti tanda panah Yang melengkung Ke arah kiri Baik Saya akan klik CTRL Plus Z Maka posisinya Akan kembali Seperti ini Nah Kemudian Kalau Teman-teman Pengen memposisikan Agar Kotak kuning ini Menutupi bagian Dari Potongan Setengah lingkaran ini Teman-teman Bisa melakukan Cut Bisa dengan Menggunakan CTRL Plus X Atau Klik kanan Kemudian Pilih cut Kemudian kita Paste lagi CTRL Plus V Atau Klik Simbol paste Yang ada disini Maka Gambar ini Dia otomatis Akan menutupi Posisinya Akan berada Di atas Menutupi Dari ketiga Gambar Yang sudah Kita buat Sebelumnya Saya akan Memberinya Warna yang Berbeda Saya akan Klik Format Kita beri Warna hijau Bagian luar Saya akan Beri warna Merah Kita buat Satu lagi Kita copy Dan paste Kita ubah Juga Warnanya Sekali ini Saya akan Masukkan Warna Baik Warna ungu Sepertinya cocok Kemudian Selanjutnya Saya klik Insert lagi Saya akan Pilih Pola Ini dia Cloud Kita Taruh Disini Kita Beri Set Set Fillnya Berwarna Putih Kemudian Outline Kita Beri Warna Hitam Saya akan Mengcopy Kita paste Kita paste Sekali lagi Kemudian Kita akan Buat Pola Untuk Mataharinya Seperti ini Kita beri Warna Kuning Seperti yang Saya bilang Tadi Kalau Teman Tuhan Pengen Agar Awannya Menutupi Sebagian Dari Matahari Teman Tuhan Bisa Klik Pada Awannya Kemudian Kita Cut Dan Paste Lagi Maka Posisinya Akan Berubah Kita Cut Dan Paste Lagi Seperti Seperti Atau Teman Tuhan Bisa Menggunakan Tombol Yang Ada Disini Sama Saja Fungsinya Jadi Bisa Cut Dengan Simbol Ini Kemudian Kita Paste Lagi Maka Fungsi Dari Tools Sama Saja Bisa Menggunakan Tools Ada Yang Di Atas Ini Bisa Dengan Klik Kanan Ataupun Teman Tuhan Bisa Dengan Tombol Keyboard Yang Tersedia Baik Selanjutnya Yang Akan Saya Lakukan Adalah Memberinya Sebuah Text Kita Klik Insert Kita Klik Word Art Saya Akan Pilih Red Fill Kita Akan Tulis Mari Belajar Mikro Kita Taruh Posisinya Jadi Teman Teman Kalau Serasa Tulisannya Kurang Besar Bisa Diblok Terlebih Dahulu Kemudian Teman Teman Bisa Mengubah Seperti Yang Teman Teman Inginkan Seperti Ini Contohnya Kemudian Kalau Kita Pengen Memberi Text Pada Bagian Posisi Yang Lain Saya Sarankan Agar Teman Teman Klik Insert Kemudian Klik Shape Lagi Kemudian Pilih Pola Yang Dinginkan Nah Dengan Begini Teman Teman Bisa Memberinya Sebuah Text Dengan Menghilangkan Pada Bagian Tengahnya Kita Klik Shape Fill Kemudian Pilih No Fill Kemudian Untuk Outline Kita Hapus Sehingga Nanti Tidak Akan Terlihat Teman Tuan Bisa Klik Kanan Maaf Salah Kita Cari Dulu Lihat Jika Tandanya Membentuk Tanda Panah Dengan Empat Arah Berarti Kita Berada Di Objek Yang Berbeda Kita Klik Kanan Maaf Kita Cari Dulu Nah Ini Dia Kita Klik Kanan Pada Bagian Garis Biar Kita Bisa Memberinya Sebuah Text Klik Kanan Kemudian Klik ADD Text Dan Begini Kita Bisa Memasukkan Text Yang Kita Inginkan Saya Akan Klik Kalau Tulisannya Tidak Terlihat Teman Teman Bisa Blok Terlebih Dahulu Seperti Tadi Kemudian Kita Beri Warna Teman Teman Juga Bisa Mempertebal Dan Mengubah Ukuran Text Kita Masukkan 20 Kita Enter Maka Tulisannya Akan Berubah Seperti Ini Kita Gunakan Center Agar Posisinya Berada Di Tengah Sepertinya Kurang Besar Kita Masukkan 30 Nah Ini Dia Setelah Sepanduk Serasa Cocok Teman Teman Juga Bisa Kemudian Men Save Saya Akan Sobat Sari Warna Yang Pas Sebelum Men Save Saya Akan Memberikan Sedikit Perubahan Perubahan Men eats Men Perubahan Perubahan breautan Wche Perubahan E Mel Eh Non Perubahan Vem Kamau Nah, setelah semuanya serasa cukup, ketika teman-teman ingin melakukan save, kita klik file, kita klik save as, dan pada bagian word document kita ubah. Saya sarankan untuk mengubahnya ke dalam web page terlebih dahulu, kita klik. Kemudian teman-teman bisa memberinya nama, saya akan memberinya nama banner. Kita klik save, kemudian selanjutnya adalah kita akan membuka file tadi di mana tempat kita menyimpan. Ini dia, banner ini, ini adalah file kita. Kita klik, maka tampilan berikutnya yang muncul adalah dalam bentuk Firefox. Jadi, biarpun teman-teman tidak terkoneksi dengan internet, Firefox akan memunculkan hasil tampilan dari apa yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan begini, ini adalah tampilan kita. Saya akan coba memunculkannya, bagian sampingnya. Kita klik kanan, kemudian kita klik save. Nah, dengan begini, setelah kita melakukan save, nanti hasilnya adalah hasil save yang murni dalam berbentuk image. Jadi, setelah tampilannya muncul dalam bentuk Firefox, kita klik kanan, kita klik save. Kita taruh di sini, oke. Sekarang kita lihat hasilnya, saya menaruhnya di picture. Nah, ini dia. Ini adalah hasil desain kita, sebuah spanduk dengan media Microsoft Word. Oh, nampaknya ada yang hilang, text-nya. Akan coba saya perbaiki terlebih dahulu. Kita akan lihat, kenapa bisa hilang. Saya akan coba menyatukannya dengan background. Kita klik group. Oh, ini dia. Kita ulangi save sekali lagi. Baik, sudah cukup. Saya hapus dulu ininya. Kita buka filenya. Nampaknya masih tidak terlihat. Nampaknya untuk memberikan text pada bagian tengahnya, kita tidak boleh menggunakan fitur yang berbeda. Jadi, kalau mau, teman-teman bisa kita hapus terlebih dahulu. Pada bagian text-nya, kita melakukannya seperti pembuatan text yang di samping ini. Kita klik kanan. Kemudian kita klik add text. Kita masukkan. Kita masukkan. Kita blok semuanya. Kemudian kita ubah warnanya. Kita buat bold. Kemudian kita ubah ukurannya menjadi 46. Kita enter. Kita juga bisa merubah tipe text-nya, seperti yang kita inginkan. Saya akan coba cari text yang cocok. Saya akan cari yang namanya jokerman. Jokerm O ini dia. Kita klik. Kita ubah warnanya. Nampaknya tadi ada yang hilang, yaitu background warna. Kita akan masukkan lagi. Jadi, teman-teman gak usah khawatir kalau apa namanya. Sampai ada bagian yang hilang. Karena sebenarnya kita bisa tetap melakukan perubahan seperti yang kita inginkan. Seperti itu. Tinggal klik undo. Nah, akan muncul. Kita hapus text-nya. Kita klik kanan. Ada deteks. Kita ulangi lagi. Kesalahan yang terjadi sengaja tidak saya edit. Karena saya ingin menunjukkan pada teman-teman bahwa kesalahan seperti apapun tetap bisa diperbaikin tanpa harus mengulangnya dari awal. Kita hanya tinggal klik untuk bagian yang pengen dihapus. Kemudian, teman-teman bisa klik pada bagian objeknya tersebut. Kemudian klik delete. Maka akan hilang. Atau teman-teman bisa menggunakan undo. Saya akan tunjukkan simbol undo-nya. Nah, ini dia simbol undo yaitu tanda panah yang melengkung ke arah kiri. Kalau teman-teman mengklik pada simbol ini, maka dia akan kembali seperti semula. Begitu juga dengan sebelahnya. Kalau teman-teman mengklik pada bagian re-undo atau redo, maka dia akan menuju ke setelahnya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kita block terlebih dahulu. Kita ubah ukurannya. Kita enter. Kita ubah text-nya dengan jokerman. Baik, sudah selesai. Kita lakukan save sekali lagi. Kemudian kita buka. File-nya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai satu gambar yang utuh. Kita klik kanan di bagian tengah gambar. Klik kanan. Kemudian klik save. Saya akan overwrite. Overheat. Kita klik save. Dan klik yes. Saya akan close semuanya. Kita buka hasilnya. Saya menaruhnya di picture. Dan ini dia. Ini adalah hasil desain dari sepanduk yang sudah kita buat dengan menggunakan Microsoft Word. Baik, itu saja yang bisa saya berikan untuk kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.